halo halo semuanya kali ini papa sama adek kano akan berbagi tips cara memelihara ikan ini ikannya di atas ini teman-teman nah disini nih nih di atas ini nih nah pertama-tama nih ya disini kita punya ikan banyak anda ikan apa aja tuh dek kano ikannya tuh dia apa ikannya tadi nam keberan hal ikan piranha terus ada ikan apalagi di akwarium ikan nila ikan nila terus ikan apalagi ikan lele ikan lele memang itu di atas video kita ada ikan lele nya ada terus terus ikan apalagi ikan apa ya bawal ikan bawal terus ikan apalagi ini pertamanya kita harus memberi makan ikan itu dengan nasi makan apa pelet 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 belinya dimana di toko-toko apa elektronik di toko ikan Oh iya toko ikan ngasih makannya itu sehari berapa kali ya tiga kali tiga kali tiga kali itu pagi sama siang sore kayak orang dong Oh terus kalau nguras air berapa hari sekali berapa hari sekali Kak tua Oh ya ya ikan kano yang paling buas itu ikan apa yang piranha ikan piranha siapa teman kamu yang pernah digigit enggak ada enggak ada tapi tapi pernah gigit kamu belum belum Oh belum ya tuh ikan yang paling lucu ikan apa ikan ceton ikan ceton ikan yang di sungai itu Oh iya iya terus biar apa biar selalu sirkulasi udaranya enggak budak itu dipakai apa itu Hai biar dek budak itu kolam ini ikannya kano ada berapa sekarang ada berapa ya banyak ya beratnya tuh berapa ada ada 10 10 coba ditaitung dulu nih 15-15 apa segini banyaknya nih kayak 10-10 tetap lo datang bisa tuh satu piranha dua nilai kan nilai yang tuh yang ketiga iya ikan sapu-sapu yang membersih kaca itu bawah nggak kelihatan ya lele terus bawal ini bawal yang paling bawah nih kan bawal nih terus apa lagi nih sebelah kiri ini karena apa ini terus kenapa ya Cetol ini terus aku kenapa ya lagi ikan jepang ikan jepang ada ikan jepang ya ini dikasih apa ini ini apa buat gelembung-gelembung ini apa namanya ini for for apa nih trail ator-ator apa ini namanya ini Hai turbul buletor buat-buat gelembung-gelembungnya ini nyedot air kotor teman-teman terus dikeluarin terus masuk ke tempat ini ya penyalurannya jadi ikannya selalu bersih nih teman-teman ikannya biar hidup sehat dan ikannya selalu sehat jadi udara selalu udara dan airnya selalu terjaga dengan baik teman-teman ini teman-teman kalau mau beli ikan kayak gini nih teman-teman kalau tahu enggak tempat belinya dimana tadi di toko ikan toko ikan makanan ikan di toko ikan toko ikan ya pelet Oh toko ikan kalau di toko bangunan ada enggak ada Oh gitu ya di toko ikan tuh jualan apa aja ya ikan kan ada akwarium ada ya siasat ada makanannya ada makanannya terus ada apa lagi ya banyak di situ ada busa biar gak bisa-bisa-bisa sama pasir untuk akuarium juga bisa Oh ada pasir ya 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 kalau ikan pirananya karena beli dapet dari sungai mana ini atau beli dimana ini ini beli toko hewan itu di toko hewan ya toko ikan beli lima ubi lima ya 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 ini karena katanya mau melihara buaya buaya ya nanti dimarahin warga-warga Oh takut dimarahin warga ya jadi nggak jadi beli buaya ya teman-teman nih karena nggak jadi beli buaya teman-teman karena takut teman-teman ya teman-temannya pada takut nih dikit sama buaya nanti yang selain iya iya makanya macam melihatannya jangan buaya ya kalau buaya itu laki-laki atau perempuan ya kakano ya ada lagi sama cewek lo buaya itu bukannya perempuan enggak kan buaya buaya itu perempuan bu oh iya bu buaya kalau laki-laki namanya Pak Aya kan kalau sudah tua namanya Mbah Aya ada kura-kura juga oh ianya ada kura-kura teman-teman eh harganya 25 ribu teman-teman kura-kura kecil kayak beli berapa dua beli dua ya orang marah beli Rp50.000 kemarin beli dimana ini kano di kebun binatang Oh di kebun binatang mangkang ya teman-teman di kemarin kebun binatang tuh harganya satunya 25 teman-teman dulu harganya sempat 15 sekarang udah nggak boleh harganya sekarang sudah 20 jenis baru jenis yang pertama itu yang warna coklat dan hijau itu yang yang kedua tidak tahu aku yang tiga ada yang kuning sama agak ceklat Oh itu warnanya ya warnanya jenis kura-kura-kura itu kalau jalan cepet apa kenceng ya lambat Oh jalannya lambat di kolam senang gitu kolam ikan dia cepet Oh gitu ya Oh itu kalau dicerita-cerita itu kok kura-kura jalannya pelan-pelan ya kalah sama kelinci ya Iya itu karena ya Hai buaya itu makannya apa ya Kak daging daging apa ya ayam Oh daging ayam ya pokoknya daging pokoknya daging ya oke buaya kalau buaya darat itu tinggal dimana ya kalau ya di hutan ada di hutan jadi nggak di sungai itu ada di lautan dasar kau budaya buaya darat itu apa itu maksudnya itu buayanya tinggal di darat ya mungkin ya kalau di laut mau buaya laut itu laut adanya hiu sama paus megalodon 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 kan sudah enggak ada tuan binatang kurba kurba kalau itu kalau bertanak suka bermain megalodon itu megalodon kan hewannya lebih gede dari paus lah itu megalodon ngejar siapa manusia untuk makan megalodon ya terus cara geraknya gimana tuh megalodon geraknya ya renang gitu nongkot kalau megalodon ikan makannya apa daging 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 apa manusia dari manusia ya ikan jatuh kan megalodon gedenya serumah itu gede banget ya gigi enggak kenyang toyo kalau makan kayak gitu Hai makan orang jangan kecil makan ikan ikan juga pernah ya udah oke ya teman-teman Terima kasih ya udah nyajiin video dari kita like dan subscribe ya kita bertemu nanti di budidaya selanjutnya ini kan budidaya ikan selanjutnya kita akan budidaya budidaya siput kita berikutnya kan siput dan keong ya teman-teman sampai jumpa ya dadah dadah